hai 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 seger banget ya ini manis segar wanginya alami karena kita pakai pandan ke jus pandan asli jadi beda baunya sangat khas oke bahannya dibutuhkan ini ini ada vanille ekstra vanille satu sendok teh ini garam satu sendok teh ini saya pakai jus pandan asli 100 mili ini saya ambil daunnya kira-kira 10 lempar ya jadi airnya cukup 100 mili Oke ini santan instan ini 200 mili tapi di sini saya pakai 150 mili aja ya oke ini tepung agar-agar tanpa rasa satu bungkus di telor 2 butir gula pasir 160 gram air 550 mili lebih kurang oke bagaimana cara membuatnya ikuti terus videonya ya sampai selesai oke ini telurnya dua butir kita kocek dulu sampai berbusa ini telurnya kita cuci dulu ya baru kita pecahkan oke ini udah saya kita cocek seperti ini udah berbusa sekarang kita tuangkan ke dalam wadah yang agak besar lanjut kita masukkan garamnya garam vanille oke kita aduk lagi lanjut kita masukkan gula oke kita masukkan jus pandannya oke lanjut kita masukkan santannya kita masukkan kita masukkan selanjutnya kita masukkan agar-agar nya kita kocok lagi kita aduk benar-benar rata pastikan tidak ada yang bergerindir selanjutnya kita masukkan airnya kalau kita masih ragu kalau tepungnya atau adonannya tadi belum rata diaduk yaudah kita saring saja oke kita saring saja ya oke ini sudah disaring ya lanjut kita masak pakai api sedang tapi agak kecilin dikit oke ini sudah kita panaskan pakai api sedang tapi dicentum kecilkan dikit ini kita aduk agar tidak lengket kalau kita mau nanti hasil lumutnya itu halus terus jadi sering kita aduk seperti ini tapi kalau misalkan kita mau lumutnya itu kasar tidak usah sering diaduk ini lumutnya sudah mulai pada muncul ya kita aduk seperti ini saja kita aduk terus ini lumutnya sudah mulai menenggumpal ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kalau sudah mendidih seperti ini kita matikan aja apinya ini buihnya nanti akan hilang kalau kita aduk terus karena kita mau dua versi yang ada endapan air dan yang tidak ada endapan airnya jadi nanti kita bagi dua ya adonannya ini oke untuk yang versi ada endapan air yang sudah panas seperti ini langsung kita masukkan ke wadah atau cangkir tapi kalau untuk versi yang tidak ada endapan airnya kita biarkan aja dulu dia setengah dingin atau agak hangat-hangat gitu nanti baru kita pindahkan ke wadahnya oke ini yang untuk versi ada endapan air ya kita masukkan oke kita tunggu ya ini kita biarkan ya sampai dia setengah dingin atau hangat nilu kuku baru kita tuangkan ke wadah kalau sudah berat seperti ini berarti dia sudah mulai mengental baru kita pindahkan ke wadah oke oke puding umutnya sudah selesai ini dia ini versi yang pertama ya yang ada endapan airnya wow pasti segar banget ya baunya juga wangi banget ya karena kita pakai jus pandan asli ini endapan airnya oke ini versi kedua yang tidak ada endapan airnya jadi langsung kelihatan lumut semua ya enggak ada endapan airnya ini segar loh ayo dicoba mudah kan caranya oke kalau video ini bermanfaat silahkan share jangan lupa untuk mencoba segar banget ya dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan untuk video selanjutnya oke selamat mencoba terima kasih selamat mencoba